Halo sobat, selamat datang di Bengka Martin pada kesempatan ini kita akan memulai project sekitar 3 bulan untuk untuk budidaya melon sendiri ini buah melon baru saya beli 2-3 kg ini nanti kita ambil bijinya dan kita gunakan untuk budidaya oke sobat, saksikan terus video ini sebelumnya jangan lupa dukung kami lewat like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang oke, saksikan terus videonya oke, mula-mula kita potong dulu melon oke, kita belah nah, disini banyak bijinya ini nanti akan jadi bibit kita kumpulkan dulu nah, ini buahnya bisa kita nikmati ini tips untuk memotong buahnya kemudian siapkan tempatnya disini saya batasi dengan batu batas kemudian nanti kita isi tanah oke, ratakan dulu supaya lebih syukur terus saya tambahkan ini sekam 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 padi ya untuk tanah yang tadi itu sudah sedikit saya campur pupuk kandang sebelumnya biar syukur kemudian ditasirami dengan air supaya tenang jadi basah dan langkah selanjutnya adalah menanam bibit langsung di tanah disini saya gak benihkan dulu di polybag karena pengalaman saya kalau dibenihkan dulu kemudian dipindah itu mulah layu jadi mending saya tanam aja langsung disini mungkin lebih dari satu biji nanti kalau tumbuh lebih bisa kita pindah yang kelebihannya ini tumbuh kembangnya setelah satu bulan kalau kita nanamnya dari bibit yang beli yang sasetan itu biasanya lebih cepat tumbuhnya ini adalah pekara yang kecil saya tanami tanaman hias maupun buah melon lantai buah semen jadi tersiap tambah tanah sendiri oke sobat ini setelah cukup lama sih sekitar 4 bulan biasanya malam itu kalau 3 bulan udah panen tapi ini sudah 4 bulan mungkin karena sempat melewati masa kering dan baru mulai hujan pada bulan Desember dan sekarang baru tanggal 2 Januari 2020 jadi sudah 4 bulan sudah 8 bulan ini sudah mulai buah melonnya seru tau bertanam di rumah di pengkarangan yang kecil ini ada yang tadi gede malah dia lama banget menunggu buahnya itu buah cepat banget dia gede cepat banget buah yang besar ini belum ada seminggu yang lalu masih kecil sekali sekarang tau tau udah ini seminggu lalu buat segini ini sekarang udah segini aja buahnya masih bisa keluar lagi belum maksimal bahkan ini ada seperti kecelakaan itu dicinya saya buang disini barangnya sama tanam pucamara eh ternyata buah juga lumayan tau mau saya buang sekarang gak tega, emang-emang, sayang biar matang sekalian walaupun buahnya gak banyak itu sebat mantau terus perkembangannya sampai bisa dipertik dan matang kemudian bisa kita tanam kembali kalau perawatannya bagaimana ya? perawatannya mudah sekali ketika mesin marau itu disiram sehari dua kali pagi dan sore kalau mesin hujan gini malah gak saya siram karena curah hujan atau air hujan sudah cukup memenuhi nutrisinya bahkan ini terlihat jauh lebih subur ketika mulai mesin hujan mulai berbuah dan perkembangan buahnya cukup pesat dan menunggu waktunya panen nah sebat bagaimana? mau mencoba menanam? hukum masih di musim hujan kita gak perlu sering-sering nyeram cukup mengikutin curah hujan saja oke demikianlah sedikit istri kami untuk memanfaatkan percanaan rumah untuk menanam tanaman buah saksikan terus video ini nanti kita update ketika panen mungkin sekitar 3-4 minggu lagi terima kasih sudah menonton jangan lupa dengar kami lewat like dan subscribe dan saksikan juga video-video menarik kami lainnya di channel ini oke saya Matin dan Benya Matin sampai jumpa pada video kami yang tahu banyak bisa selamat menikmati selamat menikmati